Halo sahabat semuanya kita jumpa kembali kali ini kita sedang dalam perjalanan ke arah Hai jalan Reana Rogong seperti biasanya ini sore hari ini kita pengen melihat lagi pengen nengok lagi Hai perkembangan pembangunan jalan tol Cimanggis Pitung yang ada di sekitar jalan Reana Rogong Hai nah ini kita udah hampir sampai di jalan Reana Rogong Hai nah ini kita lihat yang disini dulu Nah kalau kita lihat yang di depan kanan itu sedang terlihat ada persiapan coricid nah karena kemarin kan udah cor LC rupanya sehari langsung dilakukan persiapan coricid Hai nah biasanya Hai malam gitu dikerjain terus besok udah ini udah jadi ya cepet banget ini ngecornya ini ya dah kita telusuri ke arah gerbang tolnya Wah ini sore ini emang jalan ini ya padat banget ya Hai Nah kita sini dulu Hai Nah kita lihat-lihat dulu suasananya sini Hai nah kalau yang disini di depan itu udah dicorricid Hai terus sekitar sini enggak banyak alat berat atau personel atau pekerja yang beraktifitas ada 12 gitu Hai nah disana itu terlihat terbang tol narokongnya Hai Oke kita nanti muter balik di depan hai 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 wah ini padat banget ya ya udah kita muter balik di depan sini aja nah macet banget ke arah kota wisata nah ini kita lihat disini Hai nah ini Hai kondisinya hampir sama dengan tadi pagi Oh di depan ini udah dicor nih yang di depan ini yang tikunganikan dah tadi pagi nah yang disini nih udah nih ini sedang dicor ini Hai wah udah set berarti coricidnya yang sekitar sini udah ya udah selesai nih full yang di sekitar terbang tol narokong Hai wah ini yang ke arah kota wisata sana macet banget Hai ya dan nanti kita muter-muter disini dulu sambil lihat suasana Oh yang disini nih ya belum ya yang disini nih Hai terbanyak mau dicor juga nanti hai 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 itu yang di sebelah kanan itu padat banget jalannya sampai macet Hai Nah kita Hai ngerekam pelan-pelan sini aja ini memang kondisinya Hai sedang mendung cuacanya terus tadi selama perjalanan itu juga hai 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 macet gitu Hai nanti yang sebelah kanan itu Hai macet Hai nyata kita Hai ini nanti paling enggak enggak terlalu banyak update kita Hai Indonesia Hai 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 Okay Hai kalau yang sini juga belum the the Ayo kita lihat suasana dari sini dulu sepertinya enggak ini ya enggak enggak becek kalau enggak becek kita coba muterin kita menerbalik di kanan ini di depan hari ini hari Kamis tanggalnya plus minus tanggal 28 ya 28 Maret 2024 ini kira-kira hampir jam 6 sore jadi hampir buka puasa Oh itu masih ada truk yang ya udah kita kita kesini tadi saya khawatir becek ya di sini ya karena tadi habis hujan gitu biasa kita akan berhenti di sini lihat perkembangan yang disini wah yang disini udah cor LC ya udah lumayan panjang nah yang disana banyak ekskavator ada berapa itu enam ya eh tujuh sama ini delapan ada delapan ekskavator yang di jauh lagi sana ada lagi sembilan ya ada sembilan ekskavator terus troknya juga sedang bermanuver nah kita lihat udah cor LC yang disini oke kita lihat belok sini aja nah yang di depan itu sedang dipadatkan gitu yang sebelah kiri ini masih rumit ya sepertinya ya pengerjaannya masih sulit sepertinya saya ngelihatnya itu masih rumit itu nah disini juga ada pekerjaan pengecoran pagar kita lihat nah disini kondisinya seperti ini nah disini harus hati-hati karena ini licin nah ini kondisi celanya macet nah kita pengen lihat dari sini nah ini ya kondisi terkini aktivitas masih banyak juga oke kira-kira ini ajar keaman kita kali ini ini rekaman perkembangan pembangunan jalan tol kalau tadi kita amatin gitu yang kalau kita ceritakan kembali itu yang di dekat gerbang kota wisata itu persiapan coricid terus yang dekat tingungan itu udah bagian yang belum dicoricid udah dicoricid terus tadi yang di kampung cekerwis kegiatannya juga semarak oke ini kita biasanya kita akan lurus terus tapi rupanya macet kan jadi kita belok kira aja lewat kota wisata terus nanti kita mengarah ke mall living world ya mudah-mudahan nggak telat nanti bukanya ini nah ini yang persiapan coricid nah ini coricid perkiraan mungkin semalam atau dua malam ya tapi biasanya cepat kalau ngejar ini kan pekerjanya banyak gitu ya ya mudah-mudahan besok pagi udah jadi kita tengok lagi ya yang sini ya nah ini nah ini rupanya ada sebagian yang ada beton yang udah dituang gitu ini nah mungkin sisa dari tempat lain gitu oke kira-kira ini aja rekaman kita kali ini mudah-mudahan rekamannya ada manfaatnya terima kasih buat yang sudah menonton thanks for watching thank you thank you bye-bye cheers bye-bye selamat menikmati 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 selamat menikmati